Hai guys, balik lagi di podcast RS Prakasa Weekend ini atau tepatnya minggu 5 April Menandakan genapnya 3 minggu full Gue isolasi di rumah Cuma keluar kalau ke supermarket Untuk beli buah dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga Biasanya kalau kayak gitu-gitu Merah sendiri Tapi sekarang gue gak mau melewatkan kesempatan Buat keluar dari rumah Itu satu-satunya rekreasi selama 3 minggu terakhir Gue puji Tuhan masih bisa bertahan Dengan dana cadangan gue Walaupun sekarang gak ada pekerjaan Tapi gue masih gak apa ya Bukan itu yang jadi masalah gue sekarang gitu Buat gue, of course gue bersyukur Gue tidak dalam kondisi keuangan yang problematic Tapi gue diskusi sama istri gue gitu Kenapa sih apa yang bikin ini Terutama buat gue gitu Apa yang bikin ini tuh menyiksa sekali gitu Diam di rumah ini menyiksa sekali buat gue gitu Dan buat Merah karena Sebelum imperfect pun dia gak pernah sibuk-sibuk amat gitu ya Memang sejak kita punya anak-anak Memang she embraces being a mother Domestic housewife gitu Walaupun belakangan mulai berkarya Tapi udah biasa sama Sama Keberadaan di rumah dan segala macem Gue tuh susah banget Ada beberapa hal kayaknya yang menyiksa gue Yang pertama adalah Kesulitan untuk menjadi produktif Gue tuh susah banget mau produktif di rumah Karena Alasan terutama adalah ada anak-anak Buat yang gak tau gue tinggal di apartemen Emang apartemen gue gak kecil-kecil amat sih ya Tiga kamar Untuk ukuran apartemen oke lah Tapi Gue tuh mindset gue tuh masih yang Gak tau deh lu pernah ngerasain gak sih Kesulitan work from home tuh gini loh Bapak-bapak-bapak terutama ya Sulitnya work from home adalah Terbiasa dengan mindset Ya mumpung ada di rumah Masa sih gak mau nemenin anak-anak main gitu loh Kayak Apalagi si Snow ya Kalau sekarang kan udah lalu main gede nih Si Snow tuh kan Anaknya main banget ya Main Lego lah Main Transformers lah Apa lah Gambar-gambar Dia tuh seneng dia Ngajak orang main gitu Temenin aku ini Temenin aku ini gitu Dan Gue tuh lemah banget Kalau digituin tuh kayak Karena masih mindset Ayo mumpung di rumah nih Mumpung lagi gak keluar kerja nih Masa gak mau nemenin anak main gitu kan Ada kayak rasa Ada kayak guilt gitu loh Ada kayak rasa bersalah gitu Akhirnya Gue gak pernah Sampai sekarang Tiga minggu ini tuh Gue gak pernah bisa Bener-bener kerja Kecuali malem gitu Kayak sekarang gue lagi ngerekam podcast ini Jam satu malem Jam satu pagi gitu Kalau Sepanjang hari Dari pagi Sampai anak-anak gue tidur Jam sembilan malem Itu gue gak Belum bisa bener-bener Kerja produktif gitu Karena kayak Gak enak gitu Kalau Ini ada anak-anak Kok gue malah kerja gitu Padahal kan Padahal kan tiap hari Gue di rumah sama mereka gitu ya Jadi Kayak Aduh susah banget ya ini Yang ngelati Ngelati habit baru gitu Dan Gue tuh Orangnya lumayan Lumayan Gue percaya bahwa Produktivitas itu Salah satu kuncinya kan Adalah pattern Maksudnya Kita tau Pattern apa yang terbaik Untuk Supaya kita bisa produktif gitu kan Nah Pattern gue itu kan Dengan adanya isolasi ini Dan mungkin lo juga Ngerasa kebreak banget kan Jadi pola yang selama ini Habit yang selama ini Biasa terbangun tuh Buyar Berantakan gitu Gue masih berusaha Menggapai-gapai Gimana ya Supaya bisa tetap produktif gitu Walaupun Walaupun gue liat Temen-temen Kayaknya Banyak yang struggling juga Banyak juga yang berhasil produktif Tapi Kayaknya kok Gue susah banget gitu Sementara Tahun ini gue Desember Mungkin Gue rasa sih Berharap Pandemi ini udah berakhir Kayaknya gue harus rilis film kan Desember seperti biasa gitu Terus udah mulai mikir Gue udah harus nulis script Kayak gitu-gitu Sementara kayak Gila kerjanya main PS gitu Main PS Main HP Main iPad gitu Kayak nonton gitu Kayak beneran Gak bisa diajak produktif tuh Otaknya kayak belum mau gitu Kenapa ya Berat banget gila Gue tuh kayak ngerasa Minggu-minggu Tiga minggu terakhir tuh Kayak oke Berarti udah Udah berjalan tiga minggu Anggep aja Kemarenan tuh Mungkin Gue nyari temen nih ya Kalau lo ngerasa Kalau lo ngerasa Kayak gue gitu Kayak Gue berusaha produktif Tapi gak bisa Yaudah kita coba ganti perspektif yuk Kita coba ganti perspektif Anggep aja Beberapa minggu terakhir itu Kita mengistirahatkan otak Gitu ya Selama ini kan udah kerja tuh Capek ya kan Otaknya di pers terus Yaudah lah Anggep aja Selama ini Dua tiga minggu terakhir Tiga minggu Kalau buat gue itu Istirahat lah Take a break gitu Slow down Unwind gitu Nah mulai hari Senin nih Gue rencananya mau Mau mengubah pola Dengan drastis Gue mau bikin jam kerja Di rumah Nanti gue ceritain ya Ini program gue berhasil Apa enggak Jadi gini Gue pengen bikin jam kerja di rumah Gue pengen bikin pola Gue pengen bikin jadwal Jadi walaupun gue di rumah terus Tapi gue pengen bikin jadwal Kayak Jam kerja Di depan komputer Itu jam segini Dan gue harus Mengkomunikasikan ini Sama anak-anak Jam segini Sampai jam segini Papa kerja ya Walaupun papa di rumah Tapi papa kerja ya Jadi jangan diganggu Kayak gitu Pengen nyoba Untuk membuat pola Karena Gila My life is The balance is thrown away Kayak bener-bener Bingung gitu Gak gampang loh Maksudnya Salut sih Buat temen-temen yang Sampai sekarang masih bisa produktif Work from home I salute you guys Apalagi buat ibu-ibu Yang tetap harus jagain anak Gitu Di Group Whatsapp Sekolah anak Sekolah anak gue pada protes Mana ini tugas anaknya Kurang banyak Anaknya gangguin kita terus Kita gak bisa kerja Mungkin lo juga punya anak Juga ngalamin ya Work from home ini Akan lebih mudah Kalau anak-anak Gak school from home Work from home Would be a lot easier If the kids Aren't doing school from home Karena anak-anak School from home Kita mau work from home Juga susah ya Ampun Oh my god This is so hard Tapi yaudahlah ya One day We'll look back at this And love Gitu Maksudnya Ini hal yang sangat Gue gak bisa bilang Situasi ini Menyenangkan Tapi Ini tragis Dan We're just trying to cope Gitu Paling tidak Gue rasa Kita harus bisa bersyukur lah Apapun itu Keadaan gue Gue walaupun Bosen di rumah Di apartemen gue Yang gak ada halamannya Tapi gue bersyukur Masih punya tempat tinggal Yang nyaman Gue masih bisa kerja Gue masih punya wifi Keluarga gue sehat Anak-anak sehat Hubungan kami baik Gitu Kayak Yuk kita cari hal-hal Yang disyukurin aja lah Mungkin lo gak ada di rumah Lo stuck di kosan Dan menurut lo itu Very Sickening gitu Yaudah bisa gak Misalnya Video call lah Sama temen-temen Atau Kayak berapa hari terakhir ini Gue main game online Sama temen-temen Hacorp Main game quiz gitu Quiz tebak gambar Tapi Di Gartik G-A-R-T-I-C Kalo lo mau coba Dia bisa nge-host game quiz Tebak gambar Lucu banget Ketawa-ketawa Hal-hal simple kayak gitu Mungkin buat Buat mengatasi kebosanan Cuman Kalo dari gue sih Dua hal itu sih Mungkin yang bisa gue sarankan Semoga bisa berguna Yang pertama adalah Coba bikin pola Karena Terutama buat temen-temen Yang kayak gue Dalam artian bahwa Terbiasa Punya rutinitas Terbiasa Bahwa segala sesuatu Itu harus teratur Gue tuh control freak Banget gitu Gue terbiasa Apa-apa teratur Sekarang Semuanya jadi Berubah gitu kan Pola yang baru ini Harus kita siasati Temen-temen Jadi Marilah kita mencoba Membuat pola yang baru This is the reality We're in now We don't know for how long Kita gak tau Keadaan akan seperti ini Untuk berapa lama Jadi Let's embrace it gitu Kalo Mindsetnya adalah Ah yaudah deh Gak betah Gue tahan-tahanin Ini akan segera berlalu Bisa sih Cuman kita gak tau Ini kapan berlalunya Jadi Gue Pengen ngajak temen-temen Kalo misalnya lo kayak Ngerasa kayak gue Kayak ngerasa kehidupan lo Keseimbangan lo terganggu Coba yuk Kita embrace Keadaan ini Kita coba bikin pola yang baru Kita coba Adaptasi Mengubah Schedule Mengubah kebiasaan Mengubah habit Yang baru Yang beradaptasi Dengan situasi Yang harus kita jalani Semoga dengan begitu Kita jadi lebih produktif Itu yang pertama Dan yang kedua Kita Kalo banyak keluhan Banyak Hal yang disebelin Kita bersyukur Yuk Bersyukur Kita gak menyabung nyawa Setiap hari Seperti Temen-temen yang berjuang Di garis depan Temen-temen Dokter Suster pegawai rumah sakit Sampai ke cleaning service Di rumah sakit Mereka berjuang Setiap hari Mempertaruhkan hidup Untuk Mengobati Dan merawat Orang-orang yang sakit Temen-temen Apakah iya Hari-hari kita Udah seberat mereka Apakah Apakah hari-hari kita Sudah seberat Kalo lo gak Lalu lo gak melarat-melarat She'll pass Amin Terima kasih telah menonton